Gurita teknologi finansial menjangkau ke hampir semua sektor perekonomian termasuk sektor pertanian. Tak hanya anak muda yang memanfaatkan teknologi finansial untuk bertransaksi ataupun memperoleh dana pinjaman, petani pun bisa memperoleh dana dari pemodal dengan adanya fasilitas keuangan berbasis teknologi ini. Mengolah ladang pertanian adalah pekerjaan nisu sejak bertahun-tahun yang lalu, seorang petani Palawija. Setiap hari, ia mengurus ladang yang berada di kawasan Situ Bondo, Jawa Timur. Kalau saya jagung, tanaman jagung, tanaman jagung sudah jagung ini jagung lagi, karena sekarang masih musim kemarau masih, airnya agak kurang sekarang masih. Kalau padi itu musim padi bulan 12 itu. Menjadi seorang petani, nisu memerlukan kepastian sumber modal. Dana untuk membeli bibit, pupuk, serta obat-obatan tidaklah sedikit. Sehingga ia memilih bergabung menjadi mitra petani dengan salah satu perusahaan penyedia fasilitas pinjaman berbasis teknologi, agar lebih jelas mendapat kepastian permodalan. Awalnya Bunun itu datang ke rumah, ya saya tidak ada di rumah, datang ke sawah. Nah setelah itu Bunun saya diukur, sawah itu diukur sama Bunun. Terus katanya ada hara, ada bantuan dari hara. Terus saya tunggu, ya begitu bagus, dari Bunun itu langsung mendaftar Bunun. Bunun langsung mendaftar, saya juga mendaftar. Akhirnya dapat kartu tani. Kartu tani itu mudah bagi saya, juga bagi petani-petani yang lain, selain dari dapat pinjaman, dapat potongan pupuk atau obat-obatan dari hara. Berapa pesan saya lupa sudah. Terus sampai sekarang itu masih berlaku. Kartu hara itu yang belum ditukar masih-masih berlaku sampai sekarang. Ya itu enaknya petani sekarang sudah sulit untuk tanam yang pertama, tanam yang berpupuk yang kedua, itu bisa pinjam di kartu tani. Bagi petani yang ingin menjadi mitra perusahaan Tekfin Penyalur Modal, perlu memiliki KTP elektronik, surat keterangan, dan pengalaman di bidang yang ia tanam. Petani tidak perlu memberikan jaminan apapun saat menjadi mitra perusahaan. Sejak beberapa tahun terakhir, perusahaan penyalur modal petani berbasis teknologi bermunculan di Indonesia. Antara lain, Anifan, Hara, Krodi, Mekar, dan juga iGrow. Lewat aplikasi yang mereka ciptakan tersebut, investor dan petani saling dikubungkan. Setiap perusahaan Tekfin Penyalur Modal memiliki sistem bagi hasil yang berbeda. Sebagai contoh, TaniFan. Anak usaha dari startup Tani Group ini memiliki skema bagi hasil sebesar 40 banding 40 banding 20 dari pendapatan hasil panan agrikultur. 40 persen untuk investor, 40 persen untuk petani, dan sisanya untuk perusahaan. Lain lagi dengan Krodi, skema bagi hasil petani dan investor startup ini mengikuti kesepakatan antara petani dan investor. Krodi mengambil fee sebesar 3 persen dari dana yang diseluruhkan ke petani. Para perusahaan penyalur modal ini memiliki para agen lapangan. Mereka bertugas untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan mitra pertanian. Para agen wajib memiliki pengetahuan bisnis agraria, sehingga realisasi dari pembelian modal tepat sasaran. Hal itu menjadi bukti keberhasilan penyaluran modal dari investor ke petani. Pendanaannya itu keluarnya hanya sesuai dengan penggunaannya dia. Jadi misalnya dia di aplikasinya kita untuk petani, jadi kalau dia membutuhkan bibit, pupuk, atau apa gitu, nah itu dia harus request dulu, jadi pencairannya bertahap dan ada underlyingnya gitu. Jadi nggak bisa langsung sekaligus kita keluarin pembiayaannya karena memang untuk memitigasi resiko aja gitu. Namanya juga dana dari investor kan, kita startup gitu, dipercaya aja udah sangat bersyukur banget gitu. Nah makanya kita harus menjaga amanah dari investor kita. Tani bilang saya butuhnya untuk nanam cabai, berarti kita udah tahu, oh cabai itu butuhnya bibit tipenya ini, pupuknya segini banyak, obat-obat tanah segini banyak, terus oh dia perlunya peralatan apa lagi yang dia perlukan, itu udah kita siapin semua. Dan sudah ada, kita punya sistem dan juga punya risk analisis dan framework untuk tahu bahwa apakah, oh misalnya kalau nanam di Sukabumi, tanahnya sekian, bulannya sekian, butuhnya itu kaya-kaya berapa sih? Karena kan oh kemungkinan hujan, kalau hujan berarti kita perlu obat-obat tanah ini biar ngejaga ini. Atau kita butuh alat-alatnya ini untuk ngejaga biar tanahnya nggak rusak. Lebih seperti kayak gitu. Jadi kita belajarin sampai benar-benar dalam untuk ngebantu si petani agar spending uangnya di tempat yang tepat. Sejak berdiri di 2015, Traudi menyatakan telah menyalurkan modal sebesar 3,5 juta dolar Amerika atau sekitar 49 miliar rupiah ke 14 ribu lebih mitra petani mereka. Sementara Tanifan, startup yang telah mencatatkan 16 ribu mitra petani ini pernah menghimpun dana hingga 2 miliar rupiah untuk diseluruhkan ke petani. Ini saya Uniza, Jakarta.